Jika kalian adalah fans Manchester United, saya pikir 3 pekan pertama ini menjadi awal mimpi buruk yang tak terbayangkan sebelumnya, bukan? Digadang-gadang bisa bersaing di papan atas Liga Inggris musim ini, Manchester United justru melempem kali ini. Setelah sempat mengalahkan Chelsea dengan skor telak di pekan berdana, seri di kandang Wolves mungkin masih bisa kita maklumi. Walau sedikit menunjukkan rasa keraguan tentang kehebatan tim Manchester United. Dan pembuktian itu tiba. Di pekan ketiga, saat kekawetiranku tentang kualitas Manchester United yang masih belum mumpuni terjawab. Bermain di kandang sendiri dan kalah dari tim Crystal Palace adalah hal yang tak bisa ditoleransi. Target berada di papan atas jelas menjadi target yang tidak realistis lagi. Lantas, apa penyebab mimpi buruk Manchester United datang terlalu cepat kali ini? Padahal, mereka sudah mempersiapkan semuanya dengan baik di pramusim. Jawabannya tentu akan sangat rumit. Namun, aku akan menilai salah satu faktor, yaitu Pogba yang tak begitu optimal. Apa yang terjadi dengan Pogba? Aku tak tahu pasti, yang jelas dialah yang paling tahu. Hanya saja, Pogba tak seperti sedang bermain dengan kemampuan terbaiknya malam itu. Sejak musim lalu berakhir, hubungan Pogba dengan fans Manchester United memang cukup memanas. Pogba dijadikan sebagai kambing hitam atas rentetan hasil buruk yang terima tim di akhir musim lalu. Penurunan Pogba adalah penurunan tim Manchester United. Mungkin itu yang dirasakan oleh sebagian fans sedan merah. Mereka mengolok-olok bahwa Pogba terlalu banyak bermain Instagram. Hal yang mungkin tak terlalu relevan untuk disebut sebagai penurunan performa. Nampaknya, harapan yang diletakkan pada pundak pemain Francis itu terlalu berat. Pogba yang merasa dirinya selalu dikambing hitamkan pun mulai tak senang. Dia dikabarkan ingin hengkang dari Manchester United. Meskipun pada akhirnya, upaya Real Madrid sebagai tim yang paling ngotot mendatangkannya gagal terrealisir. Pogba pun tetap di United. Namun, sebuah pertandingan kontra Crystal Palace mungkin sedikit kontroversi untuk dikatakan Pogba tak sungguh-sungguh bermain. Pada pertandingan tersebut, ada momen di mana Pogba bermain apik dan ngotot. Bahkan meskipun dia sudah di-take lawan, dia rela untuk bangun lagi dan mencoba untuk menggiring bola. Namun, jika dilihat secara keseluruhan, Pogba nampak lebih santai dalam bermain. Banyak passing yang salah atau terlalu lemah. Dia pun terkadang terlalu lama memegang bola yang membuat bola tersebut direbut. Tak ada umpan brilian yang dia lakukan seperti biasanya. Dan hari itu, Pogba tampak lain. Bisa jadi ini adalah penurunan performa dalam satu pertandingan saja. Namun, sekali lagi, jika Pogba memang tak lagi bergerak bermain di United, itu akan sangat berbahaya. Pogba adalah kunci dari United. Soldier harus mencari cara untuk membuat Pogba kembali ke top performanya. Dirinya sempat melindungi Pogba dengan memasang badan untuk perlakuan rasial sebagian fans United. Tapi itu tak cukup. Pogba yang selalu dikambing hitamkan harus segera berakhir.